Kali ini, dia tidak menerima perbekalan apapun. Su Yun merasa sangat sial. Terakhir kali dia pergi ke Marsial Bond Mountain, bukankah itu sama? Sepertinya dia telah menyinggung cukup banyak orang di keluarga Su. Meskipun dia bukan orang yang memulainya setiap saat, terkadang ketika masalah datang menimpa kepalanya, dia tidak dapat menghindarinya bahkan jika dia menginginkannya. Tim berangkat setelah satu jam. Ada total 65 orang. Selain 13 murid sekte dalam, sisanya adalah murid sekte luar. Karena gangguan dengan Su Huang Ming di alun-alun, para murid sekte luar menjaga jarak hormat dari Su Yun. Tidak ada yang berani berbicara sepatah kata pun kepadanya. Semua orang bisa melihat bahwa Su Huang Ming dan Su Yun tidak akur. Meskipun Su Yun secara tidak sengaja membunuh Su Kuang, itu tidak berarti apa-apa. Dia bisa membunuh seseorang sendirian, tapi dia hanya satu orang. Su Huang Ming memiliki banyak ahli sekte dalam di sisinya. Bagaimana dia bisa menang? Lebih jauh lagi, Su Huang Ming bukanlah Su Kuang. Dia sudah lama terkenal di sekte dalam. Dia juga salah satu ahli tok. Bahkan jika mereka bertarung satu lawan satu, dia tidak akan kalah dari Su Yun. Oleh karena itu, Su Yun mengikuti di belakang kelompok itu sendirian. Sekelompok orang mengendarai spirit stallions dan meninggalkan keluarga Su. Perjalanan itu membosankan dan membosankan. Dengan kecepatan spirit stallion, dibutuhkan setidaknya 15 hari untuk mencapai Taiking Lakeside. Namun, setelah meninggalkan keluarga Su Kurang dari sehari, Su Huang Ming ingin mengatakan sesuatu. Semua orang berjalan kepertigaan di pinggiran, Su Huang Ming menarik kudaroh di bawahnya, berbalik dan memberi isyarat agar semua orang berhenti. Semua orang menarik kudaroh mereka serempak, dan derap kaki kuda terdengar di depan garpu. Su Yun mengangkat kepalanya dan melihat pemandangan itu, hatinya dipenuhi keraguan. Su Huang Ming menunjuk ke sisi kanan jalan, dan berteriak keras, misi ini menyangkut prestise keluarga Su saya, kita harus bergegas ke Taiking Lakeside secepat mungkin. Kita akan pergi ke sini, jalan ini akan memungkinkan kita untuk mencapai tujuan kita secepat mungkin. Jalan ini Seorang murid sekte luar Su Klan menatap kosong, jalan ini tampaknya adalah jalan menuju hutan Klausagiok. Kudengar ada banyak serigala Klausul Giok di hutan Klausul Giok. Jika kita mengambil jalan ini, akankah kita bertemu kawanan serigala, Tuan Muda? Hahaha, ku dengar terakhir kali jadet Klaus Wolf muncul adalah tiga tahun yang lalu. Bagaimana kita bisa seberuntung itu untuk mengalami hal-hal ini? Tidak takut? Tidak takut? Pergi! Dengan itu, Su Huang Ming tidak peduli dengan pendapat orang banyak, dan langsung menuju ke pertigaan kanan. Melihat itu, Su Yun mengerutkan kening. Menurut akal sehat, seseorang akan memilih jalan di sebelah kiri saat menuju ke tepi Danau Taiking. Jalan di sebelah kiri datar dan mengarah langsung ke tepi Danau Taiking. Meskipun yang kanan adalah jalan pintas, jalannya tidak rata dan ada banyak binatang buas. Menambahkan waktu yang dibutuhkan untuk berurusan dengan binatang buas dan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perjalanan, waktu yang dibutuhkan untuk berurusan dengan binatang buas mungkin tidak lebih pendek dari waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perjalanan di sebelah kiri. Su Yun diam-diam mengingatkan dirinya sendiri bahwa ada sesuatu yang salah. Segera, pasukan Suklan memasuki Jadet Klaus Forest. Hutan ini berbeda dari hutan biasa. Setiap pohon di hutan itu tingginya hampir seratus kaki. Cabang dan daunnya rimbun, seperti pilar yang menopang langit. Sangat sulit bagi sinar matahari untuk menembus hutan. Oleh karena itu, orang-orang yang bergegas melewati hutan merasa sekelilingnya sangat redup. Jika mereka tidak melihat dengan hati-hati, mereka tidak akan bisa melihat jalan di depan. Apa yang Tuan Muda Huang Ming coba lakukan? Ada jalan yang bagus di luar sana, tetapi Anda memilih untuk pergi ke tempat seperti ini. Siapa tahu, hati-hati, jangan menabrak Serigala Klausagiyok itu, kalau tidak kita akan tamat. Tidak terlalu serius, ada begitu banyak murid Sekte Dalam di sini, dan dengan Tuan Muda Huang Ming memimpin tim, apa yang kita takutkan? Saya mendengar bahwa Tuan Muda Huang Ming adalah ahli murid perantara roh tahap ke-7. Kekuatannya terkenal di Sekte Dalam. Dia pasti tidak takut pada Serigala Giyok itu, jadi dia membawa kita ke sini. Murid perantara roh tahap ke-7. Ya Tuhan, dia sebenarnya sekuat itu. Beberapa murid Sekte Luar di depan berkerumun bersama dan berdiskusi dengan lembut. Mereka terus-menerus berseru kaget. Suyun yang mengendarai spirit stallion dengan mata terpejam, telinganya bergerak sedikit dan dia perlahan membuka matanya. Murid perantara roh tahap ke-7. Itu dianggap ahli di Sekte Dalam. Dia tidak mudah dihadapi. Paling banyak. Saat itu, suara rendah kaki kuda datang dari kedua sisi. Suyun mendonga dan melihat beberapa murid Sekte Dalam mempercepat kuda mereka. Mereka berlari ke depan Su Huang Ming. Wajah Su Huang Ming tegas saat dia membisikkan sesuatu kepada mereka. Setelah itu, semua murid Sekte Dalam bubar. Di antara mereka, ada beberapa yang diam-diam melirik Suyun. Meski hanya sekilas, itu membuat Suyun merasakan bahaya. Mungkinkah Su Huang Ming ingin mendekatinya? Mustahil. Di depan begitu banyak orang, jika dia bertindak sembarangan, dia akan mengundang masalah untuk dirinya sendiri. Dia perlu menemukan alasan. Awuwo. Tepat pada saat ini, gelombang lolongan Serigala yang merdu bergema di hutan, satu demi satu, membuat orang panik. Serigala jadeklaus. Beberapa murid Sekte luar berseru. Mereka sebenarnya sangat sial bertemu Serigala lapar. Semua orang gemetar ketakutan. Mereka dengan cepat mengumpulkan spirit stallions mereka dan dengan hati-hati mengamati sekeliling mereka. Suyun melihat ini dan segera berteriak, semuanya jangan takut. Aku ingat ada jalan keluar di depan. Aku akan pergi dan memeriksanya. Begitu dia selesai berbicara, dia memacu kudanya dan berlari ke depan. Suyun. Kembali dengan cepat. Tanpa perintah Tuan Muda Huang Ming, Anda tidak diizinkan untuk bertindak sendiri. Seorang murid Sekte dalam di samping buru-buru berteriak. Tapi sudah terlambat. Suyun seperti kuda liar yang lolos dari kendalinya. Dia bergegas ke hutan dan dengan cepat menghilang. Apakah dia menyadarinya? Su Huang Ming sedikit terkejut. Dia menyipitkan matanya dan melambaikan tangannya. Dia sendirian. Dia akan baik-baik saja. Kalian langsung saja. Begitu kamu dekat dengannya, bergeraklah. Jangan biarkan siapapun mengetahuinya. Iya. Dua murid Sekte dalam di samping berteriak. Mereka meningkatkan kecepatan dan mengejar Suyun. Tik tok tok tok. Suara kuku kuda yang berat bergema di hutan. Itu sangat menusuk telinga. Begitu memasuki hutan, Suyun langsung melompat dari kudanya dan bergegas menuju pohon besar di samping. Dia bersembunyi di balik pohon besar. Dua murid Sekte dalam yang mengejarnya melihat bahwa mereka telah kehilangan target Suyun. Mereka segera melambat. Lingkungannya sangat suram. Pohon-pohon tinggi menutupi sinar matahari. Itu sangat dingin. Kemana orang ini lari? Apakah dia mengetahui tentang rencana Tuan Muda Huang Ming? Haruskah kita memancing jade Klaus Wolf dan membunuhnya dalam kekacauan? Saya kira tidak demikian. Tapi itu tidak masalah. Bahkan jika dia tahu, dia masih akan mati. Dia bisa kembali ke tim sekarang, atau Tuan Muda Huang Ming akan menggunakan kejahatan mengkhianati keluarga Su untuk membunuhnya. Tidak peduli apapun, dia akan tetap mati. Dua murid Sekte dalam berkata sinis. Seperti yang diharapkan, mereka memiliki niat untuk membunuh. Suyun, yang bersembunyi di kegelapan pohon besar, menjadi tegang. Lihat, kuda roh itu. Itu pasti milik Suyun. Pada saat ini, salah satu dari mereka berseru. Mereka telah menemukan spirit stallion yang telah dilempar Suyun ke pinggir jalan. Keduanya segera terbang. Salah satu dari mereka mengeluarkan terate hijau seperti harta karun dan menyalurkan ki roh yang mendalam ke dalamnya. Seketika, dengan spirit stallion sebagai pusatnya, terjadi ledakan ki halus. Ki ini sangat tipis. Jika bukan karena harta karun itu, orang biasa tidak akan bisa merasakannya. Dan akhir dari ki ini adalah di mana Suyun berada. Itu adalah harta karun tipe pelacakan. Wajah Suyun membeku. Dia memindai sekelilingnya. Melihat bahwa tidak ada orang lain yang mengikutinya, dia mengeluarkan swat seed dan deat swat dari cincin penyimpanannya. Dia membawa mereka di punggungnya dan segera melangkah keluar dari hutan. The spirit stallion memiliki kinya sendiri. Harta karun ini seharusnya bisa menggunakan ki yang dipancarkan oleh spirit stallion untuk menangkapnya di dekatnya. Tidak ada gunanya terus bersembunyi. Tapi saat ini, tidak perlu bersembunyi lagi. Zen, dia. Murid yang masih mengaktifkan harta trate hijau berteriak kepada orang di sampingnya. Matanya bergerak saat dia melihat Suyun yang sedang berjalan mendekat. Mereka berdua mengalihkan pandangan mereka pada saat yang sama. Melihat Suyun benar-benar keluar dengan begitu berani, mereka berdua terkejut. Mereka saling memandang, diam-diam mengeluarkan senjata masing-masing dan menunggang kuda menuju Suyun. Apa yang dicari kedua kakak laki-laki itu? Suyun berkata dengan lembut saat dia mengeluarkan Tau San Dipswot dari swat seed. Tindakannya sangat berani, tanpa niat bersembunyi. Melihat ekspresi orang ini serius dan serius, tapi dia tidak panik. Menghadapi dua murid sekte dalam, dia tidak takut sama sekali. Suzen He dan murid lainnya terkejut. Apalagi saat Suyun menghunus pedangnya, mereka berdua tertegun. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah dia tidak takut pada kita? Hati Suzen He membeku. Suyun, apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa kamu tidak kembali? Suye, yang berada di samping, berteriak. Keduanya, satu di kiri dan satu di kanan, dengan hati-hati mendekati Suyun, niat membunuh mereka berangsur-angsur terungkap. Kemudian, saat mereka hendak mendekat, Suyun tiba-tiba mengetuk kakinya dengan ringan dan melompat mundur. Pedang panjang di tangannya tiba-tiba terayun, langsung ke arah Suye. Suye kaget, dan langsung menggunakan pedangnya untuk menangkis. Tetapi, saat pedang yang berkilau dan ramping hendak mencapai Suye, pedang itu tiba-tiba berubah arah, dan ujung pedang itu menusup ke arah jantung Suzen He. Reaksi Suzen He tidak lambat. Dengan raungan marah, dia mengeluarkan pedang panjang dari pinggangnya dan menebas ke arah Tau San Dipswot yang masuk. Tetapi, saat ujung pedangnya akan mencapai pedang seribu dalam, Kiro Ilahi Murni di permukaan pedang seribu dalam tiba-tiba bergetar, dan segera terpisah dari pedang seribu dalam, membentuk pedang Ki Independent. Dentang. Tau San Dipswot dikirim terbang oleh pedang. Pedang Ki tidak menunggu reaksi Suzen He, dan langsung menembus dadanya. Meskipun menyimpang dari posisi jantungnya, itu masih menusupnya ke tanah, menyebabkan dia memuntahkan darah. Dia sudah terluka parah. Apa? Mata Suye membelalak, melihat Suzen He yang terbaring di tanah, ekspresinya berubah, teknik mistis aneh macam apa ini. Suyun maju selangkah lagi, dan bergegas menuju Suye. Kecepatannya sangat cepat, dan dia melompat ke udara, melompat ke arah Suye. Pedang yang dikirim terbang oleh Suzen He berputar beberapa putaran di udara, dan terbang kembali ke arah Suyun, langsung mendarat di tangannya. Mengikuti gerakan Suyun, itu dengan keras menebas ke arah Suye. Dentang. Suye mengangkat senjatanya sendiri, Red Lift Flaming Spear, dan memblokir pedang yang menebas ke arahnya. Kekuatannya sangat kuat, dan Kiroh mendalamnya condong ke Kiroh ilahi sejati, jadi dia tidak takut dengan tebasan Suyun. Pedang ini, dia mengatupkan giginya, dan dengan paksa menerimanya. Tapi serangan Suyun sepertinya belum berakhir. Dia menginjak kepala Spirit Stalion, dan menggunakannya sebagai tumpuan, Tau San Dipswot di tangannya jatuh sekali lagi. Tapi Tau San Dipswot meledak dengan ki ungu, dan dengan kekuatan seekor harimau, itu jatuh. Bang! Suara keras meledak dari Red Lift Flaming Spear. Tubuh tombak memblokir pedang, tetapi Suye hanya merasakan lengannya gemetar hebat, dan seluruh tubuhnya gemetar hebat. Pedang ini, setidaknya beberapa kali lebih kuat dari pedang sebelumnya. The Spirit Stalion meringkik, keempat kukunya bergoyang, dan debu beterbangan kemana-mana, seolah-olah tidak dapat menahan kekuatan itu. Melihat ini, Suyun menendang kepala Spirit Stalion. The Spirit Stalion mengambil serangan itu, dan segera menjadi gelisah, bergoyang tanpa henti. Suyun mengambil kesempatan untuk mendarat, tapi Suye, yang menungganginya, tidak bisa. Pada saat ini, lengannya mati rasa, dan dia tidak bisa menarik kendali untuk mengendalikan Spirit Stalion yang gelisah. Pada saat ini, Spirit Stalion mengangkat kuku depannya, dan seluruh tubuhnya terangkat. Ai-ai-ai. Suye tidak bisa mengendalikan dirinya, dan sambil berteriak, dia jatuh dari belakang kuda jantan itu. Saat dia akan jatuh, seberkas cahaya dingin melesat ke arahnya. Suye terkejut, dan tanpa sadar mengangkat tombaknya. Tapi sudah terlambat. Ujung pedang yang tebal dan kuat, dengan kekuatan yang tak tertandingi, dimulai dari kepalanya, dan dalam sekejap, dia teriris menjadi dua. Bahkan tanah di bawahnya memiliki penyok yang dalam, dan darah Suye mengalir ke penyok itu. Pedang seribu dalam, pedang ketiga. Suzen He, yang mencengkeram dadanya, benar-benar terpana. 102. Pria itu mencabut pedangnya dari mayat di depannya dan menatap Suzen He. Su, Su Yun, kamu, kamu berani membunuh murid sekte dalam. Kamu, kamu tidak ingin hidup lagi. Seluruh tubuh Suzen He gemetar. Menahan rasa sakit, dia dengan cepat mundur. Dia tidak bisa berdiri, jadi dia menggunakan anggota tubuhnya untuk merangkak mundur, berusaha menjauhkan diri dari pria itu. Tapi dia terlalu banyak berpikir. Apakah Suhuang Ming meminta kalian untuk datang dan membunuhku? Su Yun berjalan menuju Suzen He dan bertanya. Ya, tidak? Tidak, tidak, itu tidak benar. Tuan muda Huang Ming tidak berencana untuk membunuhmu. Aku, kami hanya di sini untuk membujukmu agar kembali ke tim. Suzen He panik dan berteriak. Darah segar berceceran di seluruh tanah. Saya akan segera kembali ke tim. Bibir Su Yun meringkuk, matanya dipenuhi dengan niat dingin. Dia memegang pedangnya dan menebas ke arah Suzen He. Ah! Teriakan menyedihkan bergema. Jauh dijadet Klaus Forest. Hah! Suhuang Ming yang perlahan maju sepertinya mendengar sesuatu. Dia dengan cepat mengangkat tangannya dan menghentikan tim yang maju. Tuan muda, suara apa itu? Seseorang di sampingnya bertanya. Tidak yakin, tapi itu suara manusia. Hutan Klausagiyok adalah tempat yang begitu sunyi sehingga sangat sedikit orang yang masuk. Aku khawatir itu adalah orang-orang kita. Orang, orang kita. Orang-orang di sekitarnya melompat ketakutan. Mungkinkah mereka bertemu dengan Jadet Klaus Wolf? Seseorang bertanya dengan hati-hati. Jadet Klaus Wolf. Suhuang Ming mendengus, saya hanya mengirim murid sekte dalam untuk mencari di sekitar. Jika mereka bertemu dengan Jadet Klaus Wolf, bagaimana mungkin mereka tidak menang? Bahkan jika mereka tidak bisa menang, tidak bisakah mereka melarikan diri? Saya khawatir mereka disakiti oleh seseorang. Disakiti oleh seseorang. Dengan kata-kata ini, semua orang mengerti siapa yang dimaksud Suhuang Ming. Selain Suyun yang pergi tanpa izin, tidak ada yang bisa menjelaskan hal ini. Tapi, apakah Suyun punya nyali? Bahkan jika dia melakukannya, apakah dia memiliki kemampuan? Lagi pula, ini adalah dua murid sekte dalam. Dengarkan. Suhuang Ming memanggil delapan murid sekte dalam yang tersisa dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Suyun mungkin sudah mengetahui niat kita. Ketika dia datang, segera bergerak. Aku akan menanggung semua konsekuensinya. Ya, Tuan Muda. Semua orang berseru. Suhuang Ming menyipitkan matanya, ekspresinya sinis, Suyun kan. Heh, aku ingin melihat seberapa mampu kamu. Kalau begitu, Tuan Muda, haruskah kita terus maju atau menunggu di sini? Seseorang bertanya. Terus berlanjut. Suhuang Ming melambaikan tangannya dan berteriak, jika setelah kita meninggalkan jadet Klaus Forest, Suyun belum kembali ke tim, kita akan menganggapnya sebagai dia menghindari misi dan melanggar peraturan keluarga Su. Dia akan menjadi diperlakukan sebagai pengkhianat keluarga Su dan akan dibunuh tanpa ampun. Apakah kamu mengerti pengkhianat keluarga Su, bukankah itu sedikit berlebihan? Beberapa murid sekte luar merasa itu agak serius. Aku akan menanggung konsekuensinya. Suhuang Ming berkata dengan acuh tak acuh. Dengan itu, semua orang tahu apa yang dipikirkan Suhuang Ming, dan tidak ada yang berani mengatakan apapun. Tidak ada yang berani membantah keputusan Suhuang Ming. Kelompok itu terus maju. Dan di cabang yang tingginya lebih dari seratus kaki, seseorang yang mengenakan pakaian ahli pedang hitam pekat dan topeng rusak diam-diam menatap tim di bawah. Suhuang Ming memiliki kultivasi murid perantara roh tahap ke-7. Saat ini aku hanya murid menengah roh tahap ke-6. Mengandalkan seni pedang tanpa batas, aku mungkin bisa bertarung. Selain itu, aku memiliki lebih banyak esensi roh dan roh bumi esensi. Ki roh mendalam saya dapat mengikuti, jadi menang melawannya tidaklah sulit. Hanya saja ada begitu banyak murid sekte dalam di sekitarnya, yang merupakan masalah. Su Yun merenung. Dia menginjak cabang dan mengikuti tim. Awuwo. Saat itu, lolongan serigala yang merdu terdengar lagi. Tim di bawah terkejut dan menjadi berhati-hati. Su Yun juga tertegun. Serigala Klausaleti. Jika dia bisa memancing jadet Klaus Wolf untuk menyerang tim, dia bisa memanfaatkan kekacauan untuk mendapatkan kesempatan. Su Yun menunduk dan merenung. Setelah beberapa saat, dia melompat turun dari dahan dan berlari menuju arah suara. Jadet Klaus Wolf adalah tahap pertama spirit intermediate di Sciple. Ada juga murid perantara roh tahap kedua, tetapi jumlah mereka sedikit. Mereka hidup berkelompok, dengan setidaknya 30 di antaranya dalam satu kelompok. Jadet Klaus Wolf hanya aktif di kedalaman Jadet Klaus Forest. Jika seseorang berjalan di jalan utama Jadet Klaus Forest, akan sulit untuk bertemu dengan serigala lapar. Tapi jika seseorang bertemu serigala lapar, itu akan menarik gelombang serigala untuk menyerang. Dan, bagaimana cara memikat serigala? Itulah masalahnya. Karena mereka adalah serigala lapar, secara alami mereka akan lapar dan haus. Porsi makanan akan cukup untuk memikat mereka. Su Yun tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia berbalik dan berlari menuju Su Zen He dan Su Ye yang sudah mati. Saat dia mendekati kedua mayat itu, dia melihat dua kudaroh berlari ke arahnya dengan panik. Melihat itu, Su Yun segera mengeluarkan Tau San Deep Sword dan membunuh mereka. The Spirit Stallions mati dan darah segar mengalir ke seluruh tanah. Tapi Su Yun tidak peduli. Dia memperlambat kecepatannya dan dengan hati-hati mendekati kedua mayat itu. Kudaroh ditakuti, yang berarti ada sesuatu di dekat mayat. Setelah mayat mati, darah segar akan dengan mudah ditangkap oleh serigala lapar. Jika tidak salah, kedua mayat itu dikepung oleh serigala-serigala lapar. Su Yun melompat dan melompat ke pohon lain. Dari puncak pohon, dia dengan hati-hati mendekati kedua mayat itu. Setelah beberapa saat, pemandangan itu benar-benar mengejutkannya. Dia hanya bisa melihat bahwa tanah berlumuran darah. Satu demi satu, serigala kurus dengan mata merah memperebutkan kedua mayat itu. Itu adalah mayat Su Zen He dan Su Ye. Tetapi pada saat ini, mereka benar-benar hancur berkeping-keping. Ada lebih dari 30 jadet Klaus Wolves memperebutkan mayat. Adegan itu membuat kulit kepala seseorang mati rasa. Bagaimana daging yang begitu sedikit bisa memenuhi begitu banyak perut? Su Yun membekukan hatinya dan menatap salah satu serigala Klaus Jadet yang telah menyambar mayat itu dan melahapnya. Tiba-tiba, dia melompat dari pohon dan menendangnya. Jadet Klaus Wolves hanyalah murid perantara roh tahap pertama. Sebagai murid perantara roh tahap ke-6, terlepas dari kiroh mendalam atau teknik mistik, hanya berdasarkan kekuatan dan ketangkasan, dia jauh lebih tinggi daripada serigala Klaus Jadet. Menambahkan fakta bahwa Su Yun tiba-tiba meluncurkan serangan diam-diam, serigala Klausul Jadet yang biasanya waspada telah kehilangan rasionalitasnya di bawah godaan makanan. Itu tidak memperhatikan keberadaan yang tiba-tiba jatuh dari langit dan langsung ditendang. Su Yun meraih bagian manusia yang tidak diketahui dan segera berbalik untuk lari. Setelah makanannya dicuri, Jadet Klaus Wolf secara alami sangat marah. Namun ketika melihat bahwa itu adalah makanan baru, matanya langsung berubah dari merah menjadi hijau. Awuwo. Lolongan serigala yang sedih bergema. Setelah itu, gerombolan serigala bergegas dan mengejar Su Yun. Su Yun berlari. Ketika dia melewati dua mayat spirit stallion, dia menembus arteri utama dari spirit stallions. Darah segar menyembur keluar dan mewarnai tubuhnya menjadi merah. Kemudian, dia mengambil kepala kedua spirit stallions dan menusukkannya ke pedangnya. Menginjak dahan, dia bergegas menuju Su Huang Ming. Ketika Jadet Klaus Wolfes melihat dua mayat besar spirit stallion, mereka menjadi gila dan melahapnya. Tapi serigala adalah makhluk rakus, terutama serigala lapar. Meskipun dua mayat roh stallion sangat besar, mereka tidak dapat memuaskan begitu banyak serigala lapar. Rasa lapar tak tertahankan, tetapi nafsu makan yang kuat yang ditimbulkan oleh makanan membuatnya semakin tak tertahankan. Satu persatu, mereka bergegas menuju Su Yun seperti orang gila. Sepanjang jalan, bau darah menarik banyak serigala lapar. Dalam waktu singkat, ada hampir seratus serigala lapar mengikuti dari belakang. Segera, Su Yun menarik nafas dalam-dalam. Tubuhnya seperti keras saat dia melompat ke dahan. Dengan sangat cepat, suara spirit stallions yang berderap terdengar dari jauh. Obrolan yang jarang terdengar. Di dekat, Su Yun memegang Tau San Dipsword dengan erat. Kiro ilahi murni berputar di sekitar tubuhnya. Dia membungkukkan tubuhnya sedikit dan melompat ke dahan. Suara mendesing. Dia bergegas keluar dari dahan yang lebat dan menabrak jalan utama di depannya. Hualah! Pepohonan bergerak. Orang-orang yang bergegas menoleh untuk melihat sumber suara. Siapa ini? Melihat seseorang mengenakan jubah master pedang hitam dan mengenakan topeng rusak, para murid sekte dalam terkejut. Satu persatu, mereka mengeluarkan senjata dan menatap orang itu dengan sangat hati-hati. Tapi mereka melihat orang itu bergegas ke pintu masuk jalan utama. Dua kepala spirit stallion yang ditusuk ke pedang terlempar ke kerumunan. Celepuk-celepuk-celepuk. The Spirit Stallions menabrak kerumunan dan berguling beberapa putaran di tanah. Darah berceceran di seluruh tanah. Semua orang buru-buru mundur. Mereka takut benda kotor itu akan menyentuh mereka dan menimbulkan kegaduhan di keramaian. Siapa kamu? Melihat jubah master pedang hitam dan mengenakan topeng rusak, semua orang curiga. Seorang murid sekte dalam berteriak. Agar orang seperti itu muncul entah dari mana dan melakukan gerakan aneh seperti itu, bagaimana mungkin ada orang yang tidak curiga? Su Huang Ming sudah waspada. Mungkinkah dia suyun? Tetapi, orang itu tidak punya niat untuk tinggal. Dia melempar kedua kepala spirit stallion dan segera melompat mundur. Dia melompat ke cabang dan berbalik untuk melarikan diri. Berhenti. Seseorang berteriak, tetapi orang itu tidak berhenti. Hah. Su Huang Ming terkejut. Sebelum dia bisa bereaksi, dia mendengar suara gemerisik yang datang dari hutan. Itu semakin keras dan keras. Semuanya, jangan panik. Itu hanya dua kepala spirit stallion. Seorang murid sekte dalam berteriak dan menstabilkan kerumunan. Kerumunan yang kacau menjadi tenang. Tapi mereka yang dekat dengan kepala spirit stallion masih dipenuhi rasa jijik. Semuanya tenang. Su Huang Ming menenangkan hatinya. Wajahnya menjadi gelap saat dia melihat sekeliling dengan waspada. Mendengar itu, semua orang berhenti membuat keributan. Mereka merasa ada yang tidak beres dan mengeluarkan senjata mereka. Suara gemerisik menarik perhatian Su Huang Ming. Ekspresinya mengungkapkan jejak kesadaran. Dia menyipitkan matanya dan tertawa, Oh, jadi itu sebabnya. Ada apa, Tuan Muda Huang Ming? Murid sekte dalam di sampingnya melihat dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu hanya tipuan kecil. Su Huang Ming tertawa dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan berteriak. Semuanya berkumpul dalam satu kelompok. Besiaplah untuk berperang. Pertarungan. Semua orang terkejut. Tapi mereka tidak berani ragu. Mereka dengan cepat berkumpul bersama dan mengaktifkan ki roh mendalam mereka. Mereka tampak seperti mereka siap untuk pertempuran. Saya adalah saya adalah saya. Saat itu, sejumlah besar sosok bergegas keluar dari hutan. Keluarga Su melihat mereka dan merasa ngeri. Mereka adalah Serigala Klausa Jadet. Aduh, ya Tuhan. Itu sekelompok Serigala. Seseorang berseru. Seluruh tubuhnya sudah gemetar. Su Huang Ming berteriak, Jangan takut. Mereka hanyalah murid perantara roh tahap pertama. Bunuh. Dengan itu, dia mengendarai spirit stallion. Dia memimpin dan bergegas maju. Dia mengeluarkan pisau panjang yang mengkilap dari cincin penyimpanannya dan menebas kepala Serigala yang ada di depan. Po Chi. Serigala lapar itu mati. Pertempuran antara keluarga Su dan Jadet Klaus Wolves pecah. Su Yun, yang menonton dari cabang jauh, menarik napas dalam-dalam. Dia mengulurkan tangannya dan menyentuh pedang hitam pekat di belakangnya. 103. Saat kawanan Serigala menyerbu, para murid sekte luar keluarga Su ketakutan. Tapi murid sekte dalam itu berani. Menghadapi ratusan Serigala, mereka tidak takut sama sekali. Satu persatu, mereka bergegas ke depan dan membunuh Serigala seperti sedang memotong sayuran. Meskipun gerombolan Serigala memiliki keunggulan dalam jumlah, tetapi dalam hal kekuatan, mereka tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Su. Banyak murid sekte luar dari keluarga Su bahkan tidak memiliki kultivasi murid perantara roh tahap pertama, tetapi mereka memiliki sejumlah besar pil dan harta untuk digunakan. Selain itu, mereka tahu cara mengatur formasi dan tahu kapan harus maju dan mundur. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Serigala. Terutama Su Huang Ming, auranya seperti pelangi. Menyembeli Serigala semudah menyembeli babi dan domba. Semua orang tercengang dan moral tim meningkat. Darah Serigala mengalir kemana-mana, dan mayat Serigala ada di mana-mana. Awuwo. Kepala Serigala Klausa Letih melihat bahwa itu bukan tandingannya, dan mengeluarkan lolongan yang lebih merdu dan nyaring. Memanggil bala bantuan. Semua orang terkejut. Sepertinya aku harus membersihkan semua bajingan di hutan Letih Klausa hari ini. Su Huang Ming membunuh dengan lebih bahagia. Kekejaman di matanya semakin kuat. Dia tidak berniat meninggalkan tempat itu. Huala. Saat ini, sesosok tubuh bergegas keluar dari sisi hutan. Semua orang terkejut. Mereka mendonga dan melihat Su Yun yang telah meninggalkan tim tanpa izin. Bukankah orang ini seharusnya mengintai ke depan? Kenapa dia kembali? Su Yun, datang dan bantu. Beberapa murid sekte luar yang tidak bisa menahan serangan Serigala berteriak dengan cemas. Kultivasi Su Yun tinggi, dan dia telah membunuh murid sekte dalam, Su Kuang. Jika dia membantu, keluarga Su tidak akan takut pada Serigala ini. Semuanya tunggu. Teriak Su Yun, lalu bergabung dengan situasi tersebut. Tuan muda, ini Su Yun. Dia kembali. Melihat Su Yun tiba-tiba muncul dan bergabung dalam pertempuran, seorang murid sekte dalam segera mendekati Su Huang Ming, yang dengan senang hati membunuh, dan berteriak. Oh. Su Huang Ming menebang Serigala lapar. Mata merahnya menoleh untuk melihat Su Yun dan menyipitkan mata. Rencana awalnya adalah memasuki hutan Klausaleti untuk memikat Serigala agar menimbulkan kekacauan, dan kemudian membunuh Su Yun dalam kekacauan itu. Namun di tengahnya, Su Yun kabur. Saya pikir dia menyadari niat kami, tetapi saya tidak berharap dia kembali. Heh. Sepertinya dia belum menyadari situasinya. Su Huang Ming menjilat bibirnya yang pecah-pecah dan mundur dari garis depan. Tuan Muda, bisakah kita pergi bersama? Tidak dibutuhkan. Su Zen He dan Su Ye belum kembali. Ada terlalu banyak Serigala kali ini. Kalian tetap di sini dan bersihkan Serigala. Adapun Su Yun, aku sendiri sudah cukup. Begitu Su Yun meninggal, kita bisa melaporkan ke keluarga Su bahwa dia mati di mulut Serigala. Pada saat itu, bahkan jika seseorang menyelidikinya, itu akan sia-sia. Bagaimanapun, Tuan Muda, Anda harus berhati-hati. Su Yun bukan idiot. Jika dia merasakannya dan kembali, saya khawatir dia sudah siap. Aku sudah memfilternya. Bahkan jika aku siap, aku tidak takut. Kata Su Huang Ming. Ini bukan kesombongan, tapi kepercayaan diri. Jika dia bahkan tidak memiliki kepercayaan diri, bagaimana dia berani mengambil nyawa orang lain? Tinggalkan tempat ini untuk kami. Tuan Muda, berhati-hatilah. Kata murid Sekte Dalam. Su Huang Ming tidak berkata apa-apa, dan langsung berjalan menuju Su Yun. Yang paling, seekor Serigala lapar ditebang. Su Yun menarik nafas dalam-dalam dan menyeka keringat di wajahnya. Dia mundur ke belakang dan makan pil. Setelah beristirahat sebentar, dia membiarkan murid Sekte luar lainnya mengambil alih. Su Yun, ikutlah denganku dan dukung kami. Saat itu, teriakan datang dari belakang. Su Yun terkejut. Dia berbalik untuk melihat dan melihat Su Huang Ming memegang pisau panjang berlumuran darah berdiri di belakangnya. Di mana harus mendukung? Su Yun bertanya. Su Huang Ming menunjuk ke sisi hutan. Apakah ada Serigala lapar di sana? Su Yun tidak mengerti. Baru saja, Serigala melolong dan meminta bantuan. Saya yakin akan ada Serigala Klausul Jat yang bergegas datang segera. Kata Su Huang Ming. Begitukah? Tapi hanya dengan kita berdua, bisakah kita bertahan? Ekspresi Su Huang Ming menjadi dingin. Matanya berkilat dengan jejak kebanggaan. Dia menyipitkan matanya dan tertawa, kami berdua sudah cukup. Su Zen He dan Su Ye belum kembali. Kami tidak memiliki cukup tenaga. Kami membutuhkan lebih banyak orang untuk membersihkan tempat ini dengan cepat. Kami hanya perlu menunda kelaparan Serigala yang datang untuk mendukung kita. Begitu orang-orang di sini selesai dengan Serigala lapar, mereka akan segera datang untuk mendukung kita. Kita tidak punya banyak waktu. Apakah kamu pergi atau tidak? Dengan itu, dia mengambil beberapa langkah ke depan. Pisau bernoda darah itu dicengkeram erat olehnya. Sepertinya jika dia tidak pergi, dia akan melakukan sesuatu yang mengejutkan. Mata Su Yun berkilat. Dia ragu-ragu sejenak dan mengangguk. Jika itu masalahnya, maka baiklah, ayo pergi. Sangat bagus. Niat jahat di mata Su Huang Ming menjadi lebih padat. Wajahnya menjadi lebih menyeramkan. Dia menyipitkan matanya dan memimpin. Langkahnya sedikit lebih cepat. Kecepatan Su Yun sedikit lebih lambat. Dia mengikuti dari dekat. Ayo lanjutkan. Tidak banyak dari mereka yang tersisa. Seorang murid sekte dalam melihat ke arah yang ditinggalkan Su Huang Ming dan berteriak kepada orang banyak. Semua orang membunuh bahkan lebih ganas. Titik. Di kedalaman hutan, Su Yun melihat sekeliling. Membawa Tau San Dipsword, dia dengan hati-hati berjalan masuk. Hutan itu sangat sunyi. Tidak ada suara di sekitarnya. Bahkan suara angin pun tidak terdengar. Anehnya sepi. Bahkan suara nafas bisa terdengar. Tempat ini seharusnya cukup jauh dari keluarga Su dan Serigala Klausagiyok. Ayo kita lakukan di sini. Su Yun yang berjalan di depan tiba-tiba berbalik dan menatap Su Huang Ming yang mengikuti di belakang. Oh, Su Huang Ming mengangkat kepalanya. Melihatnya, dia menunjukkan ekspresi terkejut. Apa maksudmu di sini? Selesaikan di sini. Su Yun tertawa, bukankah kamu ingin membunuhku? Bukankah kamu memanggil ku ke sini hanya untuk membunuhku. Membunuhku di depan semua orang bukanlah hal yang baik, bukan? Sepertinya kamu sudah merasakan semuanya. Su Huang Ming memegang dahinya. Menggelengkan kepalanya, dia tertawa getir, aku benar-benar mengira kamu tidak merasakan apa-apa. Sungguh kesalahan. Heh, kamu benar-benar pandai berakting. Begitu saja. Karena kamu tahu aku ingin membunuhmu, kamu masih berani mengikutiku ke sini. Mata Su Huang Ming masih dipenuhi dengan kemalasan dan keganasan. Nada suaranya tenang dan tidak tergesa-gesa. Jika aku tidak datang, kamu tidak diperbolehkan membunuhku di tempat. Kata Su Yun. Oh, Su Huang Ming sedikit terkejut. Su Yun bahkan bisa melihat ini. Memasuki jadet Klaus Forest, tujuanmu adalah membunuhku kan? Su Yun berkata, memikat Serigala, menciptakan kekacauan, lalu membunuhku dalam kekacauan. Ketika saatnya tiba, melaporkan kepada keluarga Su bahwa aku mati di mulut Serigala, menyingkirkan kesalahan. Itu sempurna? Bukan, dia. Itu benar, Su Huang Ming tidak menyembunyikan apapun. Dia dengan percaya diri mengakui, karena Anda telah melihat niat saya. Mengapa Anda masih berani menunjukkan diri? Mengapa Anda tidak melarikan diri? Melarikan diri? Mengapa saya harus melarikan diri? Su Yun menggelengkan kepalanya, aku tidak mengatakan aku takut padamu. Hahaha, sombong. Meskipun kamu menyembunyikan kekuatanmu, aku dapat mengatakan bahwa kamu setidaknya adalah murid tingkat menengah roh tahap keempat. Tapi kamu jelas bukan murid tingkat menengah roh tingkat ketujuh. Jika kamu bukan murid tingkat ketujuh, murid perantara roh, saya akan memperlakukan Anda sebagai murid perantara roh tahap keemam. Di mata saya, Anda tidak lebih dari rumput layu tertiup angin. Kau tidak takut padaku. Segera, aku akan membuatmu takut padaku. Su Huangming menyipitkan matanya dan mengungkapkan senyum main-main. Mendengar itu, Su Yun terdiam sesaat. Kemudian, dia tiba-tiba berkata, Su Zen He dan Su Ye sudah mati. Su Huangming tertegun, Oh, aku membunuh mereka, kata Su Yun lagi. Terus, aku memancing serigala-serigala itu. Kamu sudah mengatakannya sebelumnya. Tidakkah kau menyadarinya? Jumlah mereka dua kali lipat dari keluarga Su. Apa yang bisa dibuktikan ini? Mata Su Huangming berkilat dengan sedikit keseriusan. Hatinya dipenuhi dengan kegelisahan yang tak terlukiskan. Su Yun mengulurkan tangannya dari cincin penyimpanannya dan mengeluarkan pedang hitam pekat. Pedang itu terselubung. Gagang pedang dan badan sarungnya ditutupi dengan pola yang aneh. Itu tampak menakutkan. Gelombang Ivelki berdesir keluar dari pedang. Tangan Su Huangming yang memegang pedang menegang. Jika kamu membuat kekacauan, paling banyak kamu akan menarik selusin serigala lapar klausul Jadet. Murid sekte luar keluarga Su belum pernah melihat serigala lapar klausul Jadet sebelumnya. Kebanyakan dari mereka berada di bawah tahap pertama dari alam murid perantara roh. Sebagian besar informasi tentang Jadet Klaus Hungry Wolves berasal dari rumor. Hati mereka sudah takut pada mereka. Jika Anda menarik selusin serigala, itu sudah cukup untuk menyebabkan kekacauan di seluruh kelompok. Selain itu, akan mudah dikendalikan. Dengan begitu, kamu bisa membunuhku dengan tenaga yang cukup. Tapi sekarang, saya telah menarik seratus serigala. Itu berarti keluarga Su telah bergabung dalam pertempuran. Murid sekte dalam tidak bisa hanya berdiri dan menonton. Mereka kekurangan tenaga kerja. Menambah fakta bahwa saya membunuh Su Zen He dan Su Ye, murid sekte dalam telah kehilangan dua ahli. Dengan demikian, tidak mungkin bagi murid sekte dalam untuk berkoordinasi dengan Anda untuk menyerang saya dan membunuh saya. Su Yun berkata dengan lembut. Wajah Su Huangming menjadi gelap, apa artinya ini? Artinya, kau hanya bisa membunuhku sendirian. Mata Su Yun membeku. Jejaki dingin beriak di antara alisnya. Kamu pikir aku tidak bisa membunuhmu? Su Huangming sudah mengerti maksud Su Yun. Dia melakukan semua ini hanya untuk membiarkan Su Huangming membunuhnya sendirian. Dengan begitu, dia akan punya kesempatan. Serangan balik. Aku tidak tahu. Su Yun menggelengkan kepalanya. Membawa pedang hitam pekat, dia berjalan menuju Su Huangming selangkah demi selangkah. Aku hanya tahu, sebentar lagi, aku akan mengumumkan kepada keluarga Su. Pemimpin kita, Su Huangming, telah mati di mulut serigala lapar Klausagiyok. Dengan kata terakhir itu, Kisuyun tiba-tiba berubah. Seluruh orangnya seperti ledakan kembang api. Pedang kematian tidak keluar dari sarungnya, tapi dia melambaikan tangannya dan melompat ke depan. Pedang dan sarungnya, dia menebas ke arah Su Huangming. Sombong sekali, aku ingin kamu mati. Melihat pedang itu tidak keluar dari sarungnya, Su Huangming sangat marah. Pedang panjangnya meledak dengan gelombang kibiru tua dan berbenturan dengan pedang hitam. Dong. Satu pedang dan satu bilah berbenturan. Keduanya mundur sepuluh langkah. Wajah Su Huangming menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia tidak pernah berpikir bahwa murid sekte luar yang kecil akan memiliki tingkat kultivasi setinggi itu. Bukankah dia sampah yang diusir dari sekte dalam? Bukankah dia sampah berusia 18 tahun yang bahkan belum memasuki tahap ketujuh dari alam roh pemula? Mengapa tingkat kultivasinya begitu tinggi sekarang? Su Huangming tidak tahu dan tidak ingin tahu. Dia hanya punya satu pikiran di benaknya, yaitu memotong bajingan sombong ini berkeping-keping. Dia meraung dan mengaktifkan teknik mistisnya. Pedang panjang di tangannya tiba-tiba meledak dengan profound spirit ki dalam jumlah besar dan melilit bilahnya. Bilah pedang panjang itu tiba-tiba melebar beberapa kali. Setelah itu, Su Huangming mengayunkan lengannya dan pedang besar itu menyapu. Beberapa pohon langsung dipotong menjadi dua dan dengan kekuatan yang bisa memotong emas dan batu, itu menebas pinggang Su Yun. Ketika pedang panjang itu tiba, pedang hitam itu bergerak dan memblokir ujung pedangnya. Mata Su Huangming berkilat dengan tatapan garang. Sudut mulutnya menunjukkan tatapan sinis. Tiba-tiba, kedua lengannya membengkak beberapa kali. Setelah itu, area yang bengkak tiba-tiba menyusut. Sejumlah besar roh mendalam yang ganas menghantam ujung pedang panjang. Tepi bilahnya seolah-olah baru. Tiba-tiba, ia mengeluarkan aura yang tajam. Aura tajam sepertinya mampu menembus kehampaan. Tetapi, dong. Ujung bilahnya bertabrakan dengan badan pedang. Itu tidak seperti yang dibayangkan Su Huangming. Pedang itu hancur dan orang itu mati. Sebaliknya, itu menghasilkan suara yang keras. Dia memblokirnya. Ekspresi Su Huangming membeku. Dia bergumam, ini tidak mungkin. 104. Tebasan Bintang Ilahi Ini adalah teknik khas Su Huangming. Itu adalah teknik mistis kelas menengah yang diturunkan oleh ayahnya. Memampatkan Ki dengan paksa di tepi bilah, membentuk bilah Ki tipis. Kemudian, dia mendorong ujung pedang untuk menyerang. Bilah Ki bukanlah serangan acak, tetapi ditujukan pada kepadatan lawan. Dapat dikatakan bahwa teknik ini sangat tajam. Memotong emas dan batu seperti memotong kertas. Tetapi. Namun, Su Yun memblokirnya. Tanpa keraguan, pedang ini jelas bukan barang biasa. Su Huangming berpikir dalam hati, dari mana Su Yun mendapatkan pedang yang begitu berharga. Dengan kekerasan setinggi itu, setidaknya harus peringkat ungu atau lebih tinggi. Saat Su Huangming merasa curiga, dia melihat telapak tangan pria itu tiba-tiba bergerak. Tangan kirinya menyentuh sarung pedang di punggungnya. Tiba-tiba, dia mengeluarkan pedang hijau dan menyerang kepala Su Huangming. Pedang ganda. Su Huangming dengan cepat mundur. Kedua kakinya bergerak cepat. Dengan setiap langkah, tanah sedikit retak. Menghindari jangkauan serangan pedang, Su Huangming mengangkat pedangnya lagi dan menebas di udara. Ledakan. Qiblet berbentuk bulan sabit meledak dari tepi pedang. Spirit Q dirilis. Bagi seorang ahli seperti Su Huangming, ini sudah merupakan teknik mistik yang sederhana. Itu tidak dianggap brilian. Tapi, saat bila Q terbang, Su Huangming tidak berhenti. Dia mengambil langkah maju dan mengikuti pedang Q. Tepi pisau memancarkan semburan cahaya merah. Dengan setiap langkah yang dia ambil, tanah akan bergetar. Dengan setiap langkah yang dia ambil, getarannya menjadi semakin kuat. Seolah-olah saat dia berlari, Kiro ilahi sejati di tubuhnya mulai gelisah dan berputar. Saat mendekati Su Yun, kekuatan Su Huangming sudah mencapai tahap yang membuat orang tidak bisa berkata apa-apa. Dia mengangkat pedangnya tinggi-tinggi dan menatap dengan penuh semangat pada Su Yun yang akan memblokir pedang Q. Matanya menunjukkan sedikit kegilaan. Dibandingkan dengan Su Huangming, Su Kuang, Su Nan Ye dan yang lainnya bukanlah apa-apa. Terlepas dari aura, teknik mistik, teknik, atau kekejaman, keduanya tidak bisa dibandingkan dengan Su Huangming. Ini adalah ahli sebenarnya dari keluarga Su. Bisa. Bila Ki dihancurkan oleh pedang Su Yun. Kesempatan bagus. Su Huangming mengambil kesempatan ini. Matanya berubah menjadi oranya. Dengan raungan, pedang merah itu langsung menebas ke arah kepala Su Yun. Seolah-olah dia bisa membelah gunung. Seolah-olah dia bisa membelah bumi. Su Yun mengangkat kepalanya, melihat pedang yang turun, tapi tidak mengelak. Merasakan energi kuat yang keluar dari pedang, ekspresinya tiba-tiba berubah ganas. Dia menyilangkan pedangnya dan langsung menghadap pedang. Satu hijau dan satu hitam, miring. Dong. Ujung bilah jatuh pada titik di mana kedua pedang berpotongan, dan kekuatan yang kuat dan mencengangkan meledak. Dengan mereka berdua sebagai pusatnya, aura menyebar ke segala arah, dan tanah langsung tenggelam satu inci, membentuk retakan jaring laba-laba. Pasir dan batu berterbangan ke segala arah, dan pepohonan bergetar hebat. Yang dekat dengan mereka langsung tersentak. Kedua kaki Su Yun merosot ke tanah. Ki dan darah seluruh tubuhnya melonjak. Otototot di kedua lengannya membengkak dan pembuluh darahnya menyembul keluar. Meskipun itu sangat berat baginya, tapi dia bertahan. Ini tidak mungkin. Su Huang Ming tertegun. Serangan kekuatan penuhnya sebenarnya diblokir oleh orang ini. Bukankah kultifasinya lebih rendah dari saya? Mengapa dia bisa memblokir serangannya secara langsung? Ini tidak mungkin. Ini benar-benar mustahil. Pikiran Su Huang Ming berantakan saat dia menekan lengannya seperti orang gila. Kualitas kedua pedang ini sebenarnya tidak buruk. Pedang tajam dengan kekuatan tak terbatas itu, belum lagi menghancurkannya, bahkan menghancurkannya akan sangat sulit. Keduanya jatuh ke jalan buntu. Saat itu, Su Yun tiba-tiba mengeluarkan pedang hijau dan melemparkannya ke udara. Setelah itu, dia memegang pedang hitam dengan kedua tangan dan memblokir pedang besar Su Huang Ming. Tanpa menunggu Su Huang Ming berpikir, dia melihat pedang hijau yang terlempar ke udara dan benar-benar terbang. Setelah berputar beberapa putaran, permukaan pedang ditutupi dengan lapisan ki yang sangat tajam. Setelah itu, tembakannya mengarah ke punggung Su Huang Ming seperti roket. Apa? Su Huang Ming menjadi pucat karena ketakutan. Dia buru-buru menarik kembali kekuatannya untuk menghindar. Begitu dia mundur, dia kehilangan semua serangannya. Sulit baginya untuk segera beralih ke pertahanan. Dengan demikian, Su Yun berada di atas angin. Pedang hitam disarungnya dengan keras menusuk ke arah dadanya. Meskipun ada sarungnya, bahkan sarungnya ditutupi dengan ki roh ilahi murni. Dada Su Huang Ming ditusuk dengan lubang berdarah. Pedang hijau itu meleset, tapi tidak berhenti. Itu berbalik lagi dan menyerang Su Huang Ming. Su Yun memegang pedang hitam itu erat-erat dan menekan ke depan, tidak memberi Su Huang Ming kesempatan untuk menarik nafas. Su Huang Ming buru-buru mundur. Matanya sesekali menatap pedang hijau yang terbang di udara. Kemudian, dia menoleh untuk menatap Su Yun yang memegang pedang hitam itu. Pikirannya sedang kacau. Sebuah desas-desus melintas di benaknya. Pedang terbang ini benar-benar bisa membunuh musuh. Kamu adalah. Kamu adalah penguasa pedang tanpa batas. Su Huang Ming berkata dengan ketakutan. Muridnya menyempit. Su Yun tidak mengatakan sepatah katapun. Tubuhnya meledak. Sekali lagi, dia bergegas maju. Pedang hijau yang berputar di udara juga berputar di punggungnya. Satu dari depan dan satu dari belakang. Mereka menyerang. Mengontrol pedang untuk membunuh musuh adalah teknik ilahi. Satu-satunya orang yang bisa mengendalikan pedang ilahi adalah orang-orang dari sekte pedang abadi. Tapi mayoritas orang dari sekte pedang abadi tidak bisa mengendalikan pedang untuk membunuh musuh. Bagaimana Su Yun bisa melakukannya? Pedang hitam, sarung pedang, mengendalikan pedang untuk menyerang musuh. Bukankah semua ini cocok dengan penguasa pedang tanpa batas saat ini? Dan barusan ketika dia sedang memikat gerombolan serigala, bukankah orang yang mengenakan pakaian ahli pedang hitam dan topeng rusak yang dikenakan oleh Raja Pedang tak terbatas. Itu dia. Itu pasti dia. Su Huang Ming yakin dia mengerti semua ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa sampah yang dibuang ke sekte luar akan sangat kuat. Memikirkan tentang bagaimana Raja Pedang tanpa batas membunuh Blood Soul Demon di Akademi Bintang Ungu, seluruh tubuh Su Huang Ming gemetar tak terkendali. Semangat juangnya turun hingga 30%. Orang seperti apa Blood Soul Demon itu? Membunuhnya semudah membunuh semut, tapi dia mati di tangan Raja Pedang yang tak terbatas. Jelas bahwa penguasa pedang tak terbatas jauh lebih kuat daripada Blood Soul Demon. Su Yun sebenarnya memiliki kekuatan seperti itu. Apakah dia Su Yun atau dia adalah Raja Pedang yang tak terbatas? Su Huang Ming benar-benar tercengang. Melihat musuhnya berantakan, Su Yun tidak berani berhenti. Dia memegang pedang kematian di satu tangan dan menggunakan sarung pedang sebagai pedang untuk menusuk ke depan. Seribu pedang dalam juga merespons tanpa belas kasihan. Su Huang Ming, yang telah kehilangan keinginannya untuk bertarung, tidak berani melanjutkan pertarungan dengan Su Yun. Kekuatannya yang luar biasa, teknik yang aneh, dan spirit ki yang mendalam sudah cukup untuk membuktikan betapa kuatnya dia. Mungkin ki lemah yang dia rasakan itu palsu. Kekuatannya pasti sangat kuat. Murid intiroh, murid jiwaroh. Su Huang Ming tidak berani membayangkan. Dia buru-buru mengelak, tapi sudah terlambat. Dia menghindari serangan dari pedang hijau di belakangnya, tapi perutnya terkena pedang hitam. Kulit dan dagingnya robek, dan lubang berdarah muncul. Dia sangat kesakitan sehingga seluruh tubuhnya berkedut. Tapi dia tidak peduli dengan rasa sakitnya. Dia berbalik dan berlari. Melihat itu, Su Yun membuang pedang maut itu lagi. Bersama dengan seribu pedang yang dalam, dia melepaskan kiro ilahi murni dan mengendalikan kedua pedang untuk menyerang Su Huang Ming. Su Huang Ming menderita kerugian berturut-turut. Selain itu, keadaan pikirannya berantakan. Dia takut pada Su Yun. Bagaimana dia masih bisa bertarung? Dia hanya bisa mundur dengan panik dan berlari ke arah keluarga Su. Pada saat ini, hanya dengan melarikan diri dia akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Dalam hal kecepatan, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan pedang yang berterbangan di udara? Kedua pedang itu terbang dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Dengan sangat cepat, mereka mendekati Su Huang Ming dan menusuk ke arahnya. Su Huang Ming merasakan niat pedang dingin datang dari belakangnya. Dia buru-buru berbalik dan menebas. Pedang hitam yang berat itu terlempar. Tapi pedang seribu dalam mengambil kesempatan untuk menembus ke depan dan memotongnya ke tanah. Su Huang Ming berguling beberapa putaran di tanah. Sebuah lubang berdarah muncul di tubuhnya dan darah segar mengalir keluar. Dia merangkak naik dengan susah payah. Wajahnya sangat pucat. Matanya dipenuhi rasa takut. Ketenangan dari sebelumnya tidak terlihat. Dia ingin mengambil pedang panjang yang menyala-nyala itu. Tapi, dia diinjak oleh satu kaki. Dia mengangkat kepalanya dan melihat Su Yun berdiri dengan tenang di depannya. Kedua pedang berputar di sekitar tubuhnya. Su Huang Ming menggigit bibir bawahnya. Dia tidak tahu harus berkata apa. Mengapa kamu ingin membunuhku? Su Yun bertanya dengan lembut. Kamu menyentuh orang-orangku. Su Huang Ming ragu sejenak dan berkata. Hanya karena itu. Su Yun terdiam. Setelah beberapa saat, dia bertanya. Meskipun kamu tinggi di sekte dalam, kamu masih murid sekte dalam. Jika kamu membunuh murid keluarga Su, kamu pasti tidak akan memiliki akhir yang baik. Kamu berani untuk lakukan dengan sangat berani. Aku takut ada yang mendukungmu dari belakang kan? Katakan padaku, siapa orang yang mendukungmu? Jika Anda memberitahu saya, saya akan melumpuhkan Anda, tetapi tidak membunuh Anda. Melumpuhkanku sama dengan membunuhku, kata Su Huang Ming. Tanpa kultivasi, dia lebih baik mati daripada hidup. Lalu apa yang kamu inginkan? Kau ingin aku melepaskanmu? Maukah kamu percaya padaku? Aku tidak mau. Kalau begitu, bukankah itu cukup? Jadi aku tidak akan mengatakannya. Su Huang Ming tiba-tiba tertawa. Sepasang matanya yang redup menyipit. Kamu benar-benar tidak akan mengatakannya? Ya. Dia berkata dengan lembut. Su Yun mengangguk. Setelah ragu-ragu sejenak, dia menjauhkan kakinya dari pedang besar di tanah. Su Huang Ming diam-diam mengangkat matanya. Dia memegang gagang pedang di tangannya. Perlahan, dia mencabut pedang itu. Matanya bersinar dengan cahaya aneh. Saat ini, Su Yun tiba-tiba melambaikan tangannya. Tau San Dipswot segera terbang ke tangannya dan menebas ke bawah. Gerakannya sehalus air, sinis dan kejam. Dia sangat menentukan. Dia tidak punya niat untuk menahan sama sekali. Mata Su Huang Ming membelalak. Dia buru-buru mengangkat pedangnya untuk memblokir. Tapi kecepatannya terlalu lambat. Bahkan sebelum dia bisa mengangkat pedangnya. Untuk menginstal puci. Tau San Dipswot jatuh. Kepala Su Huang Ming langsung dipotong. Dia berguling beberapa putaran di tanah. Tubuhnya diselimuti debu. Kemudian, darah segar menyembur keluar. Tubuh Su Yun berlumuran darah. Dia menatap Su Huang Ming yang sudah mati tanpa ekspresi. Hatinya tenggelam. Su Huang Ming sudah mati. Namun kematiannya tidak membuat Su Yun tenang. Karena di belakang punggung Su Huang Ming, ada orang lain yang menginginkan kematiannya. Masalah ini belum terselesaikan. Tau San Dipswot terbang kembali ke ring penyimpanan. Tau San Dipswot kembali ke sarung pedang. Su Yun berdiri di tempat yang sama untuk sementara waktu. Dia mengobrak abrik tubuh Su Huang Ming. Dia mengambil beberapa perbekalan dan harta dan melemparkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Kemudian, dia menyeret tubuhnya ke semak-semak di samping. Dia menutupinya dengan baik. Kemudian, dia mengambil beberapa debu dari tanah. Dia menggaruk pakaian, wajah, rambut. Setelah semuanya beres, dia bergegas menuju pasukan keluarga Su. Dia mencoba yang terbaik untuk membuat ekspresinya terlihat seolah-olah dia ketakutan. Kedua matanya terbuka lebar. Ekspresinya terdistorsi. Dia tampak seperti sedang ketakutan. Kemudian, dia mempertahankan pandangan ini dan mendekati pasukan keluarga Su. Saat ini, pasukan keluarga Su sudah mulai membersihkan medan perang. Tanah dipenuhi dengan mayat Serigala Klausagiyok. Darah segar mengalir seperti sungai. Selain seratus Serigala Klausul Giyok dari sebelumnya, ada lebih dari sepuluh yang datang untuk mendukung. Tidak ada kematian di pihak keluarga Su. Tetapi ada beberapa yang terluka parah dan menerima perawatan. Murid sekte dalam keluarga Su memimpin pasukan untuk membersihkan medan perang. Pada saat yang sama, mereka menunggu kedatangan Su Huang Ming. Beberapa murid sekte dalam saling bertukar pandang. Mereka semua jelas tentang satu sama lain. Beberapa saat, mereka takut hanya satu orang yang akan kembali. Nya miliknya miliknya. Saat itu, langkah kaki tergesa-gesa dan panik datang dari jalan kecil yang mengarah jauh ke dalam hutan. Tuan muda ada di sini. Seorang murid sekte dalam memanggil. Semua orang berdiri dan melihat ke atas pada saat yang sama, hanya untuk melihat sesosok tubuh bergegas keluar dari sana. Ketika sosok itu keluar, dia panik. Dia berteriak dengan getir, Tuan muda Huang Ming. Tuan muda sudah mati. 105. Su Yun. Salah satu dari mereka mengarahkan pandangannya ke sana dan langsung tercengang. Orang yang bergegas keluar bukanlah Su Huang Ming yang mereka harapkan, tapi Su Yun yang mereka pikir pasti akan mati. Apa yang sedang terjadi? Di mana Tuan muda Huang Ming? Beberapa murid sekte dalam tercengang dan saling memandang dengan kaget. Su Yun. Apa yang kamu bicarakan? Salah satu murid sekte dalam dengan cemas berteriak, Apa yang baru saja kamu katakan? Apa yang terjadi pada Tuan muda Huang Ming? Apa yang terjadi padanya? Dia sudah mati. Mata Su Yun berlinang air mata. Dia mengulurkan tangannya untuk menyeka mereka dan berkata dengan sedih, Kami diserang oleh sejumlah besar serigala lapar, dan ada banyak kepala serigala. Ada terlalu banyak serigala lapar. Hanya mengandalkan Tuan muda Huang Ming dan saya, itu adalah mustahil untuk bertahan melawan mereka. Kami dikelilingi oleh sekawanan serigala, dan Tuan muda Huang Ming terluka. Dia tidak dapat melarikan diri dari gerombolan serigala. Demi keselamatan semua orang, Tuan muda Huang Ming keluar dari pengepungan untukku dan menutupi saya mundur. Dia mengizinkan saya untuk melarikan diri dari mulut serigala dan melapor kepada semua orang sehingga semua orang dapat dengan cepat meninggalkan tempat ini dan meninggalkan hutan Klausajadet. Apa? Dengan itu, semua orang tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa penanggung jawab utama, Su Huang Ming, akan benar-benar mati di tangan serigala Klausajadet yang kelaparan. Mustahil Salah satu murid sekte dalam dengan muram berkata, serigala Klausajadet lapar hanya berada di tahap pertama dari alam murid perantara roh. Tuan muda Huang Ming setidaknya berada di tahap ketujuh dari alam murid perantara roh. Ada perbedaan dari enam tahap di antara mereka, bagaimana dia bisa dibunuh oleh serigala Klausajadet yang lapar. Kau jelas berbohong. Ada lebih dari seribu serigala, dan ada banyak kepala serigala. Tubuh Tuan muda Huang Ming terbuat dari daging dan darah. Bagaimana dia bisa melawan serigala lapar yang begitu menakutkan. Saat murid itu bertanya, Su Yun berteriak dengan sedih, Tuan muda Huang Ming tidak bisa mati sia-sia. Semuanya, cepat tinggalkan tempat ini. Mendengar itu, murid itu terdiam. Kamu bilang ada lebih dari seribu serigala lapar. Kenapa aku tidak mendengar gerakan apapun dari gerombolan serigala? Seseorang bertanya lagi. Kawanan serigala masih jauh dari sini. Secara alami mereka tidak dapat mendengarmu. Semuanya, cepat pergi. Bau darah pasti akan menarik kawanan serigala. Jika kamu terlambat, itu akan buruk. Kata Su Yun lagi. Mustahil. Semua yang kamu katakan itu palsu. Murid sekte dalam tampaknya tidak menyerah dan berteriak. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Su Yun menahan ekspresi sedihnya dan bertanya. Karena, murid sekte dalam hendak memuntahkan kata-katanya, tetapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya. Tak satupun dari sekte dalam akan percaya bahwa Su Huang Ming akan melindungi Su Yun dari kawanan serigala. Karena alasan utama Su Huang Ming membawa Su Yun ke sana adalah untuk membunuh Su Yun. Simpan Su Yun. Ini tidak mungkin. Orang-orang sekte dalam tidak tahu bagaimana menjelaskan situasinya. Lagi pula, ada begitu banyak murid sekte luar. Jika masalah ini menyebar, konsekuensinya akan serius. Orang-orang sekte dalam ini semuanya adalah anak buah Su Huang Ming. Su Yun tahu apa yang mereka pertanyakan, tapi selama Su Yun menolak untuk mengakuinya, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa padanya. Kalau begitu, maka kita harus melihat mayat Tuan Huang Ming. Akhirnya, seseorang mengatakan sesuatu yang penting. Jika dia bisa melihat mayat itu, kebenaran akan terungkap dengan sendirinya. Saya khawatir mayat itu sudah masuk ke perut serigala. Kalau begitu mari kita lihat serigala-serigala lapar ini. Murid sekte dalam tampak marah, dan mendengus, saya tidak percaya, mengapa ada begitu banyak serigala lapar tanpa alasan. Kami harus memastikan apakah hal ini benar, dan bukan hanya cerita dari sisi Anda. Iya, kita harus memastikan bahwa apa yang kamu katakan itu benar. Kami memiliki begitu banyak orang, bahkan jika kami bertemu serigala lapar, kami tidak dapat melawannya, tetapi tidak bisakah kami lari. Beberapa murid sekte dalam berteriak. Su Yun mendengar, tetapi tidak menentang, dan mengangguk, karena semua orang berpikir bahwa kata-kata saya hanyalah sisi cerita saya, maka saya tidak punya hal lain untuk dikatakan. Jika kalian ingin pergi, maka pergilah. Tapi izinkan saya mengatakan ini pertama, kalian pergi, aku tidak akan pergi. Ada begitu banyak serigala lapar, dan aku, Su Yun, lemah. Aku bukan lawan mereka. Aku akan meninggalkan hutan dan menunggu di luar jadet Klaus Forest untuk tuan dari sekte dalam. Setelah mengatakan itu, dia menoleh ke murid sekte luar lainnya dan berteriak, bagaimana dengan semua orang? Apakah Anda bersedia mengikuti mereka ke kedalaman hutan untuk melihat apakah ada serigala Klausagiyok, atau menunggu di luar hutan bersama saya? Ini, murid sekte luar ragu-ragu. Biasanya, mereka akan mendengarkan para murid sekte dalam, dan tidak berani untuk tidak mematuhi mereka. Tapi sekarang, ini adalah masalah hidup dan mati, dan itu bukan masalah kecil. Aku, aku akan menunggu di luar hutan, aku, aku tidak ingin melihat serigala lapar ini lagi. Seorang murid yang terluka berteriak lebih dulu. Aku, aku akan pergi juga. Tuan muda dari sekte dalam, kekuatanmu tinggi, dan tubuhmu penuh dengan harta dan obat-obatan. Kita tidak bisa membandingkan, aku akan menunggu di luar hutan. Saya juga. Titik. Murid sekte luar keluarga Su semuanya menyatakan sikap mereka. Tidak ada yang mau menemani sisa murid sekte dalam kekedalaman hutan. Terlepas dari apakah kata-kata Su Yun itu benar atau salah, setidaknya Su Huang Ming tidak datang, dan kemungkinan besar meninggal. Mengapa para murid sekte luar ini mempertaruhkan hidup mereka untuk orang mati? Su Huang Ming tidak penting di hati mereka. Melihat para murid sekte luar menolak untuk pergi, para murid sekte dalam juga ragu-ragu. Jika murid sekte luar mau pergi, mereka tidak akan takut. Lagi pula, ada banyak orang, tapi sekarang hanya ada 10 murid sekte dalam. Jika apa yang dikatakan Su Yun benar, maka mereka akan tamat. Satu orang melawan 100 serigala lapar. Bahkan jika mereka memiliki kekuatan Su Huang Ming, itu masih akan sangat sulit. Melihat situasi ini, para murid sekte dalam ragu-ragu untuk sementara waktu. Akhirnya, semua orang memilih untuk menyerah. Akibatnya, berita kematian Su Huang Ming di mulut serigala lapar terkonfirmasi. Seorang murid sekte dalam mengendarai kudanya kembali ke keluarga Su dan melaporkan berita itu. Orang-orang lainnya melanjutkan perjalanan mereka menuju Tai King Lakeside. Setelah kematian Su Huang Ming, ada kebutuhan untuk memilih penanggung jawab baru. Su Yun bisa mengambil tanggung jawab. Meskipun dia bukan murid sekte dalam, kekuatannya terlihat jelas. Mengalahkan murid sekte dalam dan, secara tidak sengaja membunuh, Su Kuang, sudah cukup baginya untuk memiliki prestise yang sangat tinggi. Tapi Su Yun tidak mau mengambil lebih banyak tanggung jawab. Dia tidak ingin terlalu mempedulikan banyak hal, jadi dia membiarkan murid sekte terkuat, Su Guan Hai, mengambil tanggung jawab. Tentu saja penunjukkan Su Guan Hai didukung oleh Su Yun. Lagipula, di antara murid-murid sekte dalam, hanya dia yang tidak memiliki hubungan mendalam dengan Su Huang Ming. Sekarang Su Huang Ming sudah mati, dia tidak akan menyinggung Su Yun karena keluhan antara Su Huang Ming dan Su Yun. Sisa perjalanan akan damai. Su Huang Ming sudah mati. Jika dia mati di mulut serigala lapar, maka itu baik-baik saja. Tapi jika dia tidak mati di mulut serigala lapar, tapi dibunuh oleh seseorang, maka akan ada cerita di baliknya. Murid sekte dalam lainnya tidak berani memprovokasi Su Yun. Tidak ada yang mengungkit masalah ini lagi. Beberapa hari kemudian, pasukan keluarga Su akhirnya mendekati Tai King Lakeside. Mereka tiba di Snowtang City, yang berjarak kurang dari setengah hari perjalanan dari Tai King Lakeside. Kapten Guan Hai, perburuan ikan akan dimulai lusa. Pada saat itu, semua pahlawan dan sekte dari seluruh tempat akan berkumpul. Master biara Tai King akan memancing mereka keluar dan menyerang mereka bersama-sama. Tidak ada gunanya bagi kita pergi ke Tai King Lakeside sekarang. Mengapa kita tidak beristirahat di sini di Snowtang City selama sehari? Besok, kita akan pergi ke Tai King Lakeside dan bertemu dengan kekuatan lain. Pada saat ini, seorang murid sekte luar mengendarai kudanya ke sisi Su Guan Hai dan berkata dengan hormat. Su Yun mendongak dan melihat bahwa monyet seperti pria dengan potongan dengungan ini sebenarnya adalah Sukang. Tingkat kultivasi Sukang tidak tinggi, tapi dia cerdas. Dia memiliki beberapa ketenaran di sekte luar. Dikatakan bahwa dia memiliki hubungan dekat dengan Sukian Ge, dan selalu dijaga oleh Sukian Ge. Mendengar ini, semua murid sekte luar merasa bahwa itu masuk akal dan dengan cepat setuju. Kapten Guan Hai, Sukang benar. Ayo istirahat di sini. Saya khawatir ada banyak pahlawan yang berkumpul di biara Tai King. Jika kita pergi ke biara Tai King, saya khawatir akan merepotkan bagi kita untuk tinggal. Ayo istirahat di Snowtang City selama sehari. Semua orang berkata satu demi satu. Beberapa murid sekte dalam tidak tahan melihat murid sekte luar membuat keributan. Wajah mereka menjadi gelap dan salah satu dari mereka berteriak, ada apa dengan keributan ini? Di mana kesopanan? Siapa kamu? Beraninya kau mempengaruhi keputusan Kapten? Kalian semua, diam. Ketika para murid sekte luar mendengar ini, mereka langsung menggigil. Tidak ada yang berani berbicara lagi. Setelah menyinggung para murid sekte dalam, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Su Guan Hai tidak berbicara. Dia menundukkan kepalanya dan memikirkan sesuatu. Sebenarnya, dia juga mengerti alasan mengapa murid sekte luar mengatakan itu. Itu karena biara Tai King terlalu kering dan membosankan. Bagaimana bisa lebih menarik daripada Snowtang City? Sangat jarang meninggalkan keluarga Su, dan setelah pertempuran berdarah di hutan Klausagiyok, semua orang kelelahan dan ingin bersantai. Namun, murid sekte dalam suka membangun prestise mereka di depan murid sekte luar. Jika mereka setuju, mereka akan kehilangan muka. Su Guan Hai sedikit ragu. Ayo istirahat di Snowtang City selama sehari. Pada saat ini, sebuah suara keluar. Wajah murid sekte dalam menjadi gelap. Dia segera mengalihkan pandangannya. Dia ingin melihat siapa yang begitu berani menjadi sombong saat ini. Tapi orang yang berbicara adalah Su Yun. Wajah murid sekte dalam segera membengkak seperti hati babi. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Su Yun bukan murid sekte luar biasa. Bahkan seorang murid sekte dalam yang normal bukanlah lawannya. Bagaimana dia berani menyinggung perasaannya? Melihat murid sekte dalam dikalahkan, murid sekte luar merasa segar kembali. Satu demi satu, mereka mulai memuja Su Yun. Tidak mudah bagi murid sekte luar untuk memaksa murid sekte dalam ke tahap ini. Tapi Su Yun tidak berpikir begitu. Dia berpikir sepanjang jalan, jadi dia tidak memperhatikan percakapan antara murid sekte dalam dan luar. Hanya ketika dia teralihkan, dia mendengar kata-kata Sukang yang dia ucapkan. Dia datang dengan tergesa-gesa dan tidak memiliki rencana untuk mendapatkan mata ilahi skala surgawi. Oleh karena itu, dia membutuhkan satu hari untuk merencanakan dan mempersiapkan. Ada banyak hal yang tidak dimiliki oleh toko sekte luar keluarga Su. Kota Tang Salju ini dianggap sebagai kota yang ramai. Ada cabang rumah lelang Skysun. Sebagian besar hal yang dibutuhkan sudah lengkap. Nyaman untuk membeli barang. Jika dia pergi ke kuil Taiking, akan sangat sulit untuk mempersiapkan sesuatu. Para murid sekte dalam saling memandang. Mata semua orang dipenuhi dengan kemarahan. Tapi tidak ada yang mengatakan sepatah katapun. Su Guan Hai mengangguk acuh-ta'acuh dan berkata, Baiklah, karena Su Yun mengatakan demikian, maka mari kita pergi ke kota Snow Tang untuk beristirahat selama sehari. Sepanjang jalan, semua orang telah menggunakan banyak pil obat. Begitu kita memasuki Snow Tang City, semua orang bisa mengambil beberapa pil obat yang bagus dan bersiap untuk pertempuran lusa. Ya, Kapten Guan Hai. Murid sekte luar keluarga Su sangat gembira. Semua orang mempercepat langkah mereka dan menuju ke Snow Tang City. Setelah memasuki kota, itu benar-benar ramai. Hari sudah senja, tapi jalan-jalan kota masih dipenuhi orang. Itu sangat hidup. Pedagang asongan dan toko di kedua sisi jalan penuh sesak. Bisnis berkembang pesat. Banyak petani dan pemburu membawa semua jenis bahan dan mayat binatang untuk dijual. Ada juga banyak kultifator roh yang menjual harta yang tidak mereka butuhkan. Ayo cari tempat istirahat dulu, kata Su Guan Hai. He he, Kapten, aku pernah ke sini sebelumnya. Aku tahu penginapan kultifasi roh yang bagus di kota. Haruskah aku membawamu ke sana? Su Kang datang dan berkata dengan senyum nakal. Su Guan Hai mengangguk. Su Kang buru-buru memimpin jalan. Secepatnya, tim keluarga Su tiba di depan penginapan. Penginapan keluarga Hao. Su Guan Hai melihat kata-kata emas di papan nama penginapan mewah dan mengerutkan kening saat membacanya. He, nama ini sangat bagus dalam memanfaatkan orang lain. Seorang murid sekte dalam di samping mendengus dan kemudian memanggil murid sekte luar, kamu pergi dan atur kamar. Iya. Murid sekte luar tidak berani menunda. Dia segera turun dari kudanya dan berjalan ke penginapan. Semua orang menunggu di luar penginapan dan mengobrol dengan suara rendah. Para wanita berbicara tentang harta dan aksesoris yang indah di sini. Para pria sedang membicarakan tingkat kultifasi mereka atau mengagumi para kultifator wanita yang datang dan pergi. Tatapan mereka tidak jujur. Setelah kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa. Bang. Saat ini, suara teredam datang dari penginapan. Setelah itu, sesosok terbang keluar dari penginapan dan langsung jatuh di luar pintu. Aduh. Orang itu jatuh dengan keras ke tanah dan berguling beberapa kali. Ada darah di sudut mulutnya. Dia sangat kesakitan sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia bahkan tidak bisa berdiri. Keluarga Su tertegun. Mereka semua menoleh dan melihat bahwa orang ini adalah murid sekte luar dari keluarga Su yang baru saja memasuki penginapan. Apa yang telah terjadi? Su Guan Hai bertanya dengan kaget. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.